Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah almas soli ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan yang sering ditanyakan sama orang-orang sering ada orang tanya itu apa SCC itu bisa diparalel dengan beda ampernya katakanlah 60 dengan 30 atau dengan 80 atau dengan 100 bisa enggak ya itu kalau di manualnya sebenarnya enggak perlu ditanyakan itu di manualnya itu kan ada manualnya ada petunjuknya cara memparalel memparalel-paralel ya bukan seri memparalel SCC kalau di Pak di seri enggak bisa tapi kalau diparalel bisa diparalel di manualnya itu ada juga ada gambarnya dengan catatan ada catatannya kabelnya ukurannya diusahakan sama terus panjangnya diusahakan sama kalau di manualnya tertulis seperti itu nah ini punya saya tadi malam juga habis ini saya tambah lagi ini paralel ini paralelnya tiga semua sistem 12 volt ini paralel tiga ini 60 60 ampere eh 60 ini 30 ampere ini tinggal digabung aja positif ke positif ini tiga tiganya positif masuk sini terus tiga tiganya negatif masuk sini baru saya pasang ke sini setif negatif baru ke baspar dan ke inverter nah nanti hasilnya ini ya ini pendapatan arusnya disini produksinya ini ini digabung disini masuk ke sini masuk ke sini nanti terakumulasi hasilnya produksinya dari ketiga PV ini ketika SCC ini dan masing-masing PV nya ini nanti terakumulasi ke sini nah ini kebetulan sedang cuaca lagi tertutup awan ini cuma menghasilkan 17 layar 18 lah kurang dikit lah tuh 18 18 ampere terus dikonsumsi sama beban itu 200 watt 200 watt berarti 20 ampere ini tombok berarti saya ini saya tombok ini coba ini pasti tombok ini tombok berarti kebutuhannya 20 ampere dapatnya cuma 18 atau kan ini saya tombok nih tomboknya hampir 2 ampere jadi 2 ampere ambil dari 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 baterai karena pendapatan PV nya cuma cuma kisaran 18 sedangkan kebutuhannya ini 200 200 watt nah kalau 200 watt itu saya mati itu biasanya ya 20 ampere 180 ya kira-kira 18 ampere lah nggak jauh dari situ saya mati ini sekarang saya tombok wah ini malah tomboknya naik nih tomboknya sampai ya ini sampai hampir 4 ampere 4 ampere tomboknya matahari tambah tambah gelap tambah redup memang cuasa seperti ini lagi redup cuasa redup kadang tertutup awan matahari nongol sebentar lalu tertutup awan lagi beberapa hari ini seperti itu terus di tempat saya pendapatan PV naik turun tapi rata-rata ya saya dapatkan sedikit palingnya nah tiga jam lah tiga jam tiga setengah itu udah cukup untuk 24 jam untuk semua sekedar lampu dan kebutuhan-kebutuhan kecil nah misalnya yang diparalel ini satunya MPPT satunya PWM itu apa bisa ya bisa saya juga sebelumnya sudah seperti itu dulu ini yang MSP yang 30 ampere ini saya paralel sama SCC yang biru itu loh sejuta umat itu loh saya pernah juga saya paralel dengan itu ya nggak ada apa-apa nggak ada masalah ya memang bisa yang penting tahu lah jangan buta warna pokoknya ya warna merah itu positif warna hitam itu negatif digabung jangan ketukar kalau ketukar ya nanti berasap ininya itu aja gampang nggak begitu sulit lokoknya positif sama negatif jangan sampai ketukar di paralel bukan di seri yang di seri itu PV diatas itu bisa di seri tapi kalau SCC itu nggak bisa di seri saya rasa cukup kurangkan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh